Intro Diawali dengan menyanyikan lagu Mark Sekarang Taruna sekaligus menyambut kedatangan para tamu undangan Karang Taruna Kecamatan Cisarua menggelar peringatan Harlah Karang Taruna Nasional ke-63 Sabtu pagi Organisasi Karang Taruna yang terbentuk dan didirikan pada tanggal 26 September 1960 silam Tahun 2023 usia organisasi tersebut menginjak 63 tahun dan tetap berupaya konsisten berkarya untuk bangsa Indonesia Dalam acara tersebut Deni Huma Edi selaku Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bogor beserta para undangan yang hadir Disambut hangat dan penuh keakraban oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan Cisarua beserta anggota Bertempat di halaman kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Kegiatan memperingati Harlah Karang Taruna ke-63 ini bertemakan Mudamudi Festival 2023 Hal tersebut disampaikan Saiful Rizal selaku Ketua PKT Kecamatan Cisarua dalam sambutannya Karang Taruna ialah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat Terutama generasi muda di wilayah Kecamatan Cisarua yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Seperti pada peringatan hari lahirnya Karang Taruna ke-63 yang sedang berlangsung Kami mengajak peran aktif generasi muda Kecamatan Cisarua untuk turut memeriakan halah Karang Taruna ke-63 dengan berbagai kegiatan Di antaranya persembahan tarian Jaipongan, penampilan pencak silat, games serta basar UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Cisarua Dan kegiatan lainnya yang akan berlangsung hingga malam nanti Dengan maksud dan tujuan memperkenalkan kepada publik bahwa di Kecamatan Cisarua banyak generasi muda yang mempunyai talenta di bidang kesenian, budaya, olahraga, bahkan dari segi pengembangan usaha untuk meningkatkan perekonomian Kecamatan Cisarua yang telah memberikan izin untuk kegiatan acara ini Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan keberkahanan untuk kita semuanya Terima kasih juga tidak lupa kepada para sponsorship Sementara Camat Cisarua yang diwakilkan kepada kasih kesehatan dan pendidikan dalam sambutannya menyampaikan selamat ulang tahun Karang Taruna yang ke-63 Sebagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial yang bisa memberikan motivasi, kreasi, dan koordinasi kepada masyarakat Khususnya meningkatkan perekonomian di wilayah Kecamatan Cisarua Wabil khusus yang saat ini ada sentra-sentra UMKM yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Dan untuk menggali potensi-potensi kesenian budaya yang ada di masyarakat Baik dari seni tarinya, seni pencak silatnya, dan yang lainnya Beliau berharap kepada Karang Taruna Kecamatan Cisarua Untuk mampu menciptakan sinergitas bersama Karang Taruna Sembilan Desa dan Satu Kelurahan di Kecamatan Cisarua Supaya tubuh berkembangnya motivasi-motivasi untuk menjalin silaturahmi ke depannya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat Selain itu, beliau juga harapkan ke depannya Karang Taruna Kecamatan Cisarua mempunyai sentra usaha di rest area Gunung Mas Guna untuk menopang perekonomian organisasinya Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Deni Humadi mengucapkan selamat hari ulang tahun Karang Taruna yang ke-63 Ini kali kedua beliau hadir dalam acara harlah Karang Taruna di wilayah Kecamatan Cisarua Alhamdulillah bahwa untuk Karang Taruna Kecamatan Cisarua Saya hadir yang kedua nih untuk tahun kemarin tadi ucak ya hari ini Ini artinya bahwa saya salut untuk teman-teman Karang Taruna di Kecamatan Cisarua Yang setidaknya ini harus menjadi kuda penarik bagi Karang Taruna, Karang Taruna di Kecamatan lain Harapan saya teruslah berbuat kebaikan Jadi ada hukum the low cost in effect Di saat kita memberi, waktu kita juga akan menerima yang kita beri Jadi itu akan, jatinya akan terus Jadi jangan pernah takut untuk berbuat Dan kaitan dengan saat ini memang Karang Taruna ada kegiatan sosial rekreatif Ada sosial edukatif juga kita tadi lihat dari seniman, anak-anak pelajar, matching band-nya Dan juga ada yang khas Karang Taruna adalah usaha ekonomi produk di UKM Jadi ketiga Cis khas Karang Taruna ini sudah diwujudkan di ulang tahun ini Di penghujung acara ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Kepala Desa Citeko Haji Sahrudin Acara tersebut dihadiri Kadis Budpar Kabupaten Bogor Ketua Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Bogor Perwakilan dan Ramil 062110 Cisarua Mega Mendung Perwakilan Kapolsek Cisarua Perwakilan Camat Cisarua KNPI Ketua Pemuda Pancasila PAC Kecamatan Cisarua Serta para Kepala Desa Sekecamatan Cisarua Namun hanya Kades Citeko dan Kades Lewi Malang yang tampak hadir di lokasi kegiatan Palapati Vibogor mengabarkan